Puan Maharani dan AHY akan segera bertemu dalam waktu dekat sementara sebelumnya para sekjen sudah terlebih dahulu menggelap pertemuan usai Puan membuka lebar ruang silaturahmi untuk AHY. Bisa dibilang Partai Demokrat sedang cukup mesra dengan PDIP. Apakah koalisi perubahan menjadi terancam dengan kedekatan ini? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPP PDIP, Nusirwan Sujono, ada juga Ketua DPP Partai Nasdem, Saan Mustopa, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat pagi Mas Adi, Pak Nus, Saan. Selamat pagi. Selamat pagi, Timoti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mungkin memulai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh PASAAN dalam paket tadi kepada PDIP dan dijawab oleh Pak Nus. Mengapa saat ini, saat pemilu sudah dekat, pertemuan ini baru terjadi? Dan apa sebenarnya yang mau dibicarakan, Pak Nus? Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Saan, Mas Adi, dan Mati-Moti juga. Tentu awal kami sudah menyampaikan dengan tetap menghormati posisi yang selama ini sudah masing-masing melakukannya, masing-masing posisi politik masing-masing yang kita semua sudah ketahui bahwa Partai Demokrat, kemudian juga kami dengan beberapa partai yang lain yang sudah berkomunikasi atau bekerjasama di dalam koalisi, kami sangat menghormati. Dan kami tidak ada sedikitpun hal-hal yang ingin mengganggu atau katakanlah apa yang sudah dilakukan selama ini oleh teman-teman partai politik yang lain. Tetapi bahwa tentu kita tetap ingin melakukan dialog-dialog komunikasi politik dan ini tentu tidak perlu menjadi hal yang baik untuk kemudian hari apapun keputusan yang akan dilakukan oleh masing-masing partai politik kemudian hari. Jadi kami sangat menghormati dan yang kedua tentu kita pun tidak hanya melakukan ini kepada Partai Demokrat semua sudah mengetahuinya, kita juga merencanakan atau bahkan sudah ada yang berlangsung untuk bersama-sama melakukan dialog, melakukan komunikasi politik dengan partai politik yang memang sebelumnya juga sudah selama ini sudah terlangsung kerjasamanya dengan kelompok atau koalisinya. Itu tetap kita lakukan dialog tersebut. Yang membuat ini mengejutkan seperti tadi juga dikatakan oleh Pak San adalah bahwa sebenarnya PDIP sudah pernah memberikan sikap terkait dengan komunikasi dengan Partai Demokrat maupun dengan PKS khususnya pernyataan dari Sekten Asto yang mengatakan tidak akan ada komunikasi khususnya komunikasi politik dengan partai-partai ini. Apa yang berubah sehingga saat ini justru Puan memberikan tawaran untuk bertemu dan berbicara? Tidak ada yang berubah. Tapi posisinya kan berubah gitu Pak Nus dulu sepertinya benar-benar tertutup gitu untuk pembicaraan atau komunikasi politik tapi sekarang ya melunak begitu. Pasti ada sesuatu yang membuat itu menjadi berbeda gitu Pak Nus. Ya kita tentu apapun perkembangan dinamika tetap kita harus lakukan dengan baik dengan bersama-sama dengan semua pihak. Itu hanya kesan saja seolah-olah kita tidak mau atau bagaimana tetapi tetap bahwa apa yang kita lakukan adalah kita melakukan dialog politik itu komunikasi politik tentu kepada siapapun. Dengan apa namanya bersama-sama dengan partai politik manapun kami akan lakukan dialog tersebut. Itulah maka Mbak Puan bahkan secara terbuka menyampaikan daftar nama atau katakanlah apa yang sudah menjadi catatan di kami. Tentu kalau misalnya itu kita tetap tidak ada komunikasi atau katakanlah berkeputusan untuk tidak berkomunikasi penyampaian nama-nama itu tentu tidak akan disampaikan. Tapi itu tetap kita lakukan Mbak Puan dalam hal ini menyampaikan beberapa kemungkinan berkaitan dengan kerjasama politik politik, kerjasama partai politik tersebut. Oke. Mungkin pertanyaan publik Pak Nus adalah benarkah ini terkait dengan kemungkinan AHY menggampingi Ganjar dalam Pilpres 2024? Ya itu seperti tadi yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Tentu sebetulnya bisa saja kalau misalnya anggapan itu sudah tertutup kita tidak akan menyampaikan hal tersebut. Tapi tentu itu pun kita buka dengan beberapa Mbak Puan menyampaikan karena tidak hanya satu nama ini saya ingin menjawab terhadap ukapan yang pertama tadi tampaknya ada perubahan sikap itu kami tidak melihat itu apa namanya itu semua kita lakukan sikap yang kita lakukan adalah tentu membuka seluas-luasnya dialog politik itu kita lakukan demikian. Oke. Kalau tadi itu sikap dari PDIP mungkin saya minta bagaimana reaksi dari Pak Saan mendengar anggota atau partai anggota koalisinya ini ingin bertemu dengan apa yang tadi direcanakan oleh PDIP seperti dikatakan oleh Pak Nus. Pak Saan tanggapan Anda bagaimana atau tanggapan partai Anda bagaimana? Ya pertama yang namanya komunikasi ya kedua silaturahmi atau pertemuan antar pimpinan partai itu hal yang biasa dan wajar menurut saya apalagi kita punya agenda besar bersama yaitu pemilu 2024 yang akan datang sehingga pertemuan itu juga penting dalam kerangka untuk memastikan agar pemilu bisa terlaksana dengan baik, kondusif dan sejuk lah di tengah kompetisi masing-masing kandidat. Dan menurut saya sekali lagi itu wajar kalau PDI membangun komunikasi dengan demokrat untuk memastikan agenda pemilu kita berjalan dengan baik. Yang kedua juga penting juga karena selama ini seperti semua tahu bahwa secara historis hubungan antara PDIP dengan demokrat kan hampir 20 tahun itu kurang baik ya. Itu kan ya saya bukan berarti mau ini ke partai lain kan tapi ini yang ada kan gitu loh kurang baik. Sampai-sampai misalnya beberapa bulan yang lalu mungkin sekian PDIP juga kan menarik garis yang tegas bahwa tidak akan pernah bekerja sama politik dan itu tadi garis yang tegas. Betapa misalnya hubungan kedua partai ini mengalami situasi yang rumit. Nah ketika misalnya sekarang akan dimulai babak baru misalnya membangun hubungan yang baik ke depan karena menyadari posisi masing-masing bahwa semua adalah anak bangsa dan penting juga untuk terus membangun komit pendemokrasi dan kemajuan bangsa hari ini memulai komunikasi kan menurut saya juga langkah yang baik. Jadi hal-hal yang saya melihat itu hal yang positif yang dilakukan oleh kedua partai. Nah cuman yang menjadi tadi apa masing-masing partai ini kan sudah memiliki apa sikap politik ya apa masing-masing misalnya Demokrat bersama dengan Rasdem dan PKS ada dalam barisan koalisi perubahan kan itu loh perubahan yang mengusung Pak Anis Rasid Baswedan sebagai calon presiden dan PDIP pun dengan P3-nya sudah membangun koalisi mengusung Pak Ganjat. Nah dalam soal itu tentu masing-masing partai itu bisa saling menghormati dan menghargai terkait dengan sikap dan pilihan politik masing-masing untuk tidak saling mengganggu kecuali misalnya itu didasarkan atas ya kesadaran ya masing-masing partai gitu. Jadi sekali lagi apa Nasrim tidak mempersoalkan apa pertemuan antara Ibu Puan dengan Ketua Umum apa Partai Demokrat ya Mas Ahaye. Jadi sekali lagi kita tidak mempersoalkan cuman sekali lagi etik untuk saling menghormati dan menghargai sikap dan pilihan politik masing-masing dan untuk tidak saling mengganggu ini menjadi hal yang penting dan saya rasa PDI memegang etika itu seperti yang pernah disampaikan juga oleh sekjennya Pak Hasto ketika di Rakernas Nasdem memunculkan nama Pak Ganjar sebagai bakal calon presiden yang diusung tiga nama waktu itu antara ada Mas Anies, Pak Andika, dan ada namanya Pak Ganjar. Sekjen juga pernah mengatakan PDIP ya harga etika dipakai kan gitu kan itu kan kader ini. Nah ini juga sama aja gitu menurut saya. Hal-hal seperti ini sekali lagi supaya situasi politik kita sehat ya memegang etika untuk saling menghargai dan menghormati itu menjadi penting di dalam kontentasi kita ke depan. Bahwa tadi dikatakan bahwa kemungkinan siapa calon wakil yang akan dipilih oleh PDIP masih terbuka termasuk juga Ahaye, tidakkah ini juga menjadi mengkhawatirkan karena rasanya tidak mungkin kalau Ahaye memang diminta dan menyetujui untuk menjadi calon wakil presiden untuk calon presidennya PDIP. koalisi tidak mungkin berlanjut begitu. Atau mungkin, saya rasa tidak mungkin lah, tidak akan ini menjadi ancaman gitu Kang San. Ya selama ini kita tidak merasa terancam karena kita meyakini bahwa yang namanya demokrat pasti akan konsisten dengan sikap politik yang sudah ditentukannya. Ini juga menyangkut soal integritas dan kredibilitas dari Partai Demokrat yang sudah membuat biagam dan saya meyakini itu tadi. Nah yang kedua kalau PDIP menawarkan misalnya Mas Ahaye menjadi calon wakil presiden bahkan dijadikan calon presidennya Pak Ganjar di tengah hubungan 20 tahun kurang lebih itu kurang harmonis tiba-tiba memberikan tawaran dan menjadikan ini saya rasa ini terlalu jauh lah ya. Jadi terlalu jauh saya melihatnya secara pribadi ya bukan secara partai secara pribadi kalau tawaran itu menjadi sebuah kenyataan. Nah tapi nanti kita uji. Siapa tahu apa memang PDIP sungguh-sungguh misalnya bukan hanya sebagai basa-basi politik sebagai calon wakil presiden basa-basi politik tapi itu memang sungguh-sungguh yang ada dari ini sikap dan pilihan politik dari PDIP. Tapi sekali lagi itu urusan partai masing-masing urusan PDIP dan urusan Demokrat tapi kami Nasdem meyakini bahwa koalisi persatuan dan perubahan insya Allah tidak akan berubah karena masing-masing anggota koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS itu punya komitmen yang kuat untuk membawa perubahan dengan calon presidennya Pak Anis Rasip Baswedan. Oke saya ke Mas Adi. Mas Adi saya ingat saya Mas Adi juga banyak mengungkapkan alasan-alasan mengapa rasa-rasanya PDIP memang sulit untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat terutama pada saat komentar sekjen dari PDIP Pak Hasto itu di awal-awal tahun ini kalau saya tidak salah. Nah melihat rencana pertemuan antara Puan dan AHY mengetahui sejarah antara kedua partai tadi beberapa kali disebut 20 tahun hubungan PDIP dengan Partai Demokrat seperti sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hubungannya memang kurang baik antara kedua partai ini. Anda pun sempat mengungkapkan alasan-alasan mengapa hubungan keduanya itu memang sulit untuk bisa ketemu begitu dua partai ini. Pertemuan ini menurut Anda apakah memang bisa serius memperbaiki atau bahkan membuat kedua partai ini bekerja sama? Mas Adi? Ya sebenarnya saya sampai saat ini meyakini satu diktum politik yang mengatakan bahwa dalam politik itu tidak ada persahabatan yang abadi yang abadi itu adalah kepentingan politik bersamaan. Kalau per hari ini, per dua hari ini kita menyaksikan bagaimana kemungkinan ada pertemuan antara Partai Demokrat dan PDIP menjelaskan itu semua. Apa sekat-sekat politik yang selama ini menjadi barrier di mana antar elit dan antar partai itu saling tidak bertemu tak mungkin bisa cair dan kemudian bisa saling berkomunikasi hanya demi untuk menyatukan kesamaan kepentingan politik. Kalau kita agak sedikit merunut misalnya, hal ikhwal yang kemudian membuat elit-elit PDIP dan Partai Demokrat ini bertemu tentu triggernya itu tidak terlepas ketika nama AHY kemudian muncul sebagai sosok yang dinilai punya potensi untuk bisa berpasangan dengan ganjian koronowo. Tentu di samping nama-nama yang lainnya, ini kan yang sebenarnya membuat kenapa kedua partai dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan politik. Berarti kenapa hal-hal yang terjadi di masa lampau 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu seakan-akan hanya sebatas menjadi batu nisang politik yang kemudian sangat mungkin akan segera ditinggalkan dan akan dikubur dan itu akan segera mudah untuk dilupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentu menunjukkan betapa dinamis dan cairnya politik menuju jalan panjang di 2024. Jadi konfigurasi politik saat ini yang sudah mulai muncul, sebut saja misalnya ada porosnya Ganjar, ada porosnya Prabowo Subianto, ada porosnya Anies Baswedan, kita tidak pernah tahu apakah ketiga-tiganya ini akan saling head to head ataukah hanya akan muncul beberapa kandidat yang di dalamnya akan mungkin satu sama arciang lain yang seling berkoalisi, termasuk partai-partai politik di dalamnya. Sebelum dengan Partai Demokrat misalnya, PDP kan juga bertemu dengan Muhammad Iskandar. Ini yang dikira menegaskan bahwa orkestrasi politik yang muncul saat ini tidak bisa dilihat sebatas hitam dan putih. Yang menentukan koalisi politik di kita itu adalah the end of the day-nya kira-kira siapa yang memutuskan dan bisa memastikan memajukan bersama kerjasama partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden. Itu di bulan Oktober. Jadi bagi saya, sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa yang secara definitif bisa ikut tanding dalam PIPRES selama itu juga kemungkinan-kemungkinan itu akan terjadi. Saya masih membayangkan ketika Pak Hasto beberapa waktu yang lalu selalu mengatakan seakan-akan mengharamkan hukumnya untuk bekerjasama politik dengan Demokrat dan PKS. Tapi per hari ini kita bisa melihat bagaimana komunikasi itu bisa terbangun. Itu menunjukkan apapun bisa terjadi di kemudian hari. Siapa yang kemudian bisa menyangka Demokrat akan bertemu dengan PDIP setelah konfrontasi politik selama 20 tahun. Dan kita juga tidak pernah tahu jangan-jangan PDIP dengan Nasdem juga akan dijadwalkan untuk bertemu bicara dari hati ke hati. Karena PDIP dengan Nasdem ini punya sejarah politik bersama, kerjasama politik sejak 2014 yang lalu. Ketika sama-sama memenangkan si Jokowi sebagai calon presiden. Jadi bagi saya yang tampak di panggung depan ini belum tentu apa yang sesungguhnya. Tapi jelas, tapi yang jelas ketika ada rencana pertemuan PDIP dan Demokrat misalnya, tentu ini dalam tanda kutip menjadi sesuatu yang menjadi sinyalmen di mana kubu perubahan ini harus was-was betul. Karena apapun judulnya, Partai Demokrat ini adalah partai politik yang pernah berkuasa di negara ini, dimana meletakkan kekuasaan politiknya itu didasarkan pada untung dan rugi. Kalau tetap dengan koalisi perubahan misalnya, tidak terlampau menguntungkan secara politik, di mana proposal kekuasaan dan keinginan yang disampaikan oleh Partai Demokrat tidak sepenuhnya dipenuhi misalnya, bukan tidak mungkin penjajakan-penjajakan koalisi dengan poros padi IP ini akan jauh lebih terbuka untuk diterima. Pada akhirnya, tentu saja yang dipikirkan oleh Partai Demokrat adalah siapa yang paling banyak memberikan keuntungan, siapa yang paling banyak memberikan insentif secara politik, disitulah kekuasaan dan keputusan politik demokrat akan berlambat. Bukan kepada yang lainnya. Mas Adi, bagaimana Anda membaca timingnya? Tadi juga sempat disebutkan terkait dengan mengapa sekarang? Sebenarnya kalau membuka komunikasi bisa saja dari dulu. Tapi mengapa sekarang? Apakah memang ada sesuatu yang sensitif di saat sekarang ini? Ya, tentu argumen pertamanya ini kan sebentar lagi bulan Oktober, kurang lebih 4 bulan, masa di mana KPU membuka pendaftaran soal siapa kira-kira Capres dan Capres yang akan mau juga bertanding. Ini adalah menjadi penegas sebenarnya, karena PDP tentu sedang berhitung betul, berkomunikasi dengan Partai Demokrat ini bukan perkara gampang. Butuh asupan, butuh simulasi, butuh pertemuan-pertemuan lanjutan yang tidak kemudian langsung sekali jadi. Kalau ada AHI dan Partai Demokrat tertarik diajak kerjasama, nggak mungkin pun payah pun, nggak mungkin hanya sekali jalan-jalan ataupun makan bareng ada kesepakatan politik. Perlu ada penjajakan-penjajakan yang tentu saja butuh sustainability di mana pertemuan antar elit ini semakin intent dipertemukan. Kalau Demokrat tertarik bergabung dalam koalisi yang dibangun oleh PDP. Tapi yang kedua yang paling penting, bagi PDP tentu punya kepentingan bagaimana kekuatan politik itu diakumulasi. Karena apapun dalam logika one-man one-port, sekecil apapun dukungan partai politik itu menjadi penting. Jadi tidak mengherankan kalau PDP saat ini begitu banyak misalnya didukung oleh partai-partai politik non-parlemen. Di situ ada perindu, mungkin nanti ada partai politik yang lain yang apa namanya non-parlemen yang juga tertarik bergabung dan disambut cukup beri ya. Karena nggak mungkin ada angka 100 tanpa ada angka 1, Mas. apalagi partai-demokrat yang saya kira memang memiliki besin partai dan elektabilitas yang cukup signifikan di hasil pilihan ke-1990 yang lalu. Ini yang saya sebut sebagai akumulasi politik bagaimana PDP ingin memastikan bahwa Ganjar Peranowo itu mendapatkan dukungan secara maksimal dan secara total. Tapi yang ketiga menurut saya, ini sepertinya menjadi momentum bagi PDP untuk melakukan transformasi politik di mana barrier yang selama ini dibuat dengan demokrat ini secara perlahan mulai dihilangkan. Ini tentu kabar yang baik karena pada prinsipnya politik di Indonesia itu adalah politik bertemanan. Bukan politik seperti di negara-negara yang memang menjelaskan kutub kanan dan kutub kiri atau kutub minyak dan kutub air. Di Indonesia hari ini teman besok pun bisa jadi lawan. Hari ini teman besok pun bisa jadi lawan. Ini yang disebut dengan politik kebersamaan di Indonesia. Siapa yang bisa membayangkan Nasdem yang 10 tahun bersama dengan Jokowi bersama dengan PDP misalnya di 2024 potensial saling berhadapan-hadapan. Siapa yang bisa membayangkan demokrat sepanjang 19 tahun berhadapan-hadapan dengan PDP kemudian di 2024 sangat mungkin bisa bekerjasama. Ini yang saya sebut sebagai transformasi politik yang sedang ditunjukkan oleh PDP dimana politik kita itu bukan soal minfum dan minnah bukan soal we and the other tapi yang paling penting adalah menyamakan persepsi soal kepentingan-kepentingan politik yang bisa ajak kerjasama. Panus kalau ada pembicaraan tentu ya tidak mungkin buang-buang waktulah apalagi ini sudah nanti ada pembicaraan antara Puan dengan AHY begitu. Tentu ada sesuatu yang penting yang akan dibahas dari pembicaraan tentunya akan melihat ada penjajakan mungkin kerjasama dalam apapun bentuknya entah itu memilih calon wakil atau apapun kerjasama antara PDP dengan Partai Demokrat yang direncanakan. Nah kalau memang ada kerjasama tersebut bisa saja ini kan seperti yang dikhawatirkan tadi bisa saja akhirnya mengganggu mungkin bukan soliditas tapi mungkin keseriusan di dalam koalisi perubahan itu sendiri khususnya dari Partai Demokrat ini yang dikhawatirkan dan tadi Pak Sahan berbicara mengenai ya kalau pertemuan sih tidak ada masalah tentu tidak ada masalah sama sekali begitu. Seperti yang menjadi masalah apa hasil dari pertemuan tersebut yang mungkin saja menjadi masalah ataupun tidak menjadi masalah tapi yang ditanya adalah etikanya bagaimana kalau memang akhirnya dianggap PDIP mencoba menggoyang posisi Partai Demokrat dalam koalisinya begitu etikanya itu yang menjadi pertanyaan Pak Anus Ya sejak awal tadi saya sudah katakan kami menghormati proses dan posisi politik yang selama ini sudah dilakukan oleh rekan-rekan atau dari partai politik yang lain poros-porosnya apa koalisinya juga sudah kami sudah diketahui bersama seluruhnya ini tentu kita juga berharap nanti di pemilu ke depan itu terjalin suasana yang baik meskipun itu sampai kepada nanti pada saatnya sudah ada kesimpulan bentuk dari kerjasama politik tersebut kami hanya berharap bahwa tentu itu nanti di dalam pemilu presiden maupun pemilu legislatif dan nanti ke depannya selanjutnya juga adalah di pemilu kepala daerah komunikasi ataupun dialog ini akan memberikan suasana yang yang baik bagi untuk untuk kelancaran dan suasana yang lebih kondusif kita mengalami suasana yang tidak begitu nyaman pada pemilu-pemilu yang lalu sehingga ini sebetulnya harapannya tentu publik akan memberikan kesan atau katakanlah memberikan sebuah tanggapan yang positif dan kita sudah lihat bahwa hanya sekedar katakanlah berdialog saja kita juga sudah melihat kesan positif itu muncul ya apapun bentuknya nanti Mas Adi mungkin bisa menilai kalau kami yang dari partai yang bersangkutan tentu tidak cocok itu positif negatif kita yang menyampaikan tapi sebuah komunikasi itu tentu akan harapannya tentu akan memberikan penilaian yang baik begitu itu saja ada komitmen dari seperti yang disebutkan Pak Nus tadi ada komitmen bahwa pertemuan ini ya tentu beritikat baik dan tidak untuk justru mengacaukan begitu hubungan politik antar partai tapi justru ingin mencoba menyatukan tadi juga Mas Adi juga menggambarkan sebenarnya kan ini bagus gitu kita melihat bahwa tidak ada perseteruan yang selamanya sehingga tidak perlu juga memperkental perseteruan antara pendukungnya gitu antara partai-partai ini nah apakah bisa dipastikan juga gitu Pak Nus bahwa apapun pembicaraan yang akan dibicarakan antara Puan dengan Ahaye nanti ujung-ujungnya tidak hasil apapun itu tidak akan mengacaukan koalisi yang sudah terbentuk karena tadi komitmennya kan bahwa PDIP menghargai dan mengapresiasi dan menghormati koalisi yang sudah terbentuk keputusan ataupun kesepakatan yang sudah dibentuk oleh koalisi termasuk koalisi perubahan ya itu tentu bahwa masing-masing tentu mempunyai analisa dan perhitungan kemudian kondisi-kondisi yang ada pada saat ini itu masing-masing tentu berhitung waktu pula terkait pula dengan tujuan maupun arah yang ingin dicapai dan ini bagi PDI perjuangan tentu terbuka saja kami juga tidak tidak harus atau katakanlah harapannya ekspektasinya tidak terlalu berlebihan begitu karena sudah tahu sehingga sudah tahu dengan apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya sekali lagi kami hanya ingin menegaskan bahwa salah kalau misalnya kita itu membangun dialog membangun komunikasi kan ya baik-baik saja kalau misalnya itu dilakukan begitu sehingga tidak sampai kepada tujuan untuk target target yang sifatnya mungkin ya kita berharap demikian demikian tentu tidak begitu jadi ini penjajakan lah gitu Pak Nusya melihat dulu apa sih sebenarnya yang bisa dikerjakan bersama-sama antara kedua partai ini belum bisa dipastikan dalam lingkup apa tawarannya apa itu sama sekali belum ada Pak Nusya itu harapan kami tentu karena ini kan kadang-kadang kita melupakan bahwa besok tahun 2024 masih moti Pak Saan Mas Adi kita kan juga akan ber berkontestasi pada tiga aspek sekaligus ya meskipun yang satunya pada waktu yang berbeda yaitu pemilu legislatif pemilu presiden dan pemilu kepala daerah nah ini semua berkait dengan publik terkait dengan rakyat kita harus memberikan sebuah suasana sebuah kondisi yang yang mengarah kepada suasana yang baik suasana suasana yang seperti kondisi yang tidak mengganggu satu dengan yang lain juga tapi juga aspirasi rakyat bisa disalurkan dengan sesuai dengan kehendaknya tanpa ada sebuah perasaan yang tidak tidak nyaman ini suasana ini yang harus kita bangun suasana yang kondusif yang nyaman yang baik gembira lah untuk memasuki sebuah kontestasi pemilu ke depan oke makasih Pak Andrus saya ke kakasan tadi kakasan Anda mengatakan bahwa meyakini bahwa Demokrat akan konsisten khususnya dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat di dalam koalisi perubahan apakah ini juga sudah dikomunikasikan antara Demokrat dengan partai lain di koalisi termasuk juga diantaranya partai Nasdem terutama menjelang pertemuan dengan PDIP menjelang pertemuan dengan Puan adakah komunikasi khusus ya mereka apa di koalisi ini kan ada tim yang dibentuk bersama jadi semua langkah-langkah politik apa pasti disampaikan di tim bersama yang ada di koalisi jadi karena masing-masing sudah ada perwakilannya jadi sekali lagi seperti beberapa waktu yang lalu misalnya Pak Sudirman saya juga menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan pertemuan antara Ibu Puan dengan Mas Ahaye dan sekali lagi pasti itu disampaikan di dalam tim bersama antara tim dari Nasdem Demokrat dan PKS jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Demokrat pasti diketahui oleh partai-partai koalisi yang lain yang kedua yang kedua juga tentu apa dengan adanya rencana pertemuan ini apa dari koalisi juga berkepentingan untuk terus-menerus apa meningkatkan soliditas ya soliditas apa kebersamaan untuk memastikan bahwa koalisi ini tidak terganggu dengan apa langkah-langkah apa pertemuan dari PDIP maupun dengan Partai Demokrat jadi sekali lagi apa kita ingin pastikan bahwa pertemuan ini tidak mengganggu sekali lagi suasana politik di koalisi persatuan dan perubahan karena apa kami memahami itu hal yang wajar dan biasa saja jadi sekali lagi tidak ada yang salah seperti Pak Nusirwan sampaikan dengan pertemuan itu dan kita juga menyambut hal ini ya positif saja kenapa saya katakan ini positif karena di tengah situasi misalnya politik yang belum pasti misalnya ada upaya sistem pemilu saja kita belum di apa belum diputuskan misalnya terus juga 2024 mau seperti apa belajar dari pengalaman pilpres dua kali ke belakang situasi politik juga kita dulu ada polarisasi dan sebagainya maka upaya-upaya semua partai untuk membangun komunikasi bersilaturahmi untuk memastikan agenda pemilu ini berjalan dengan baik tidak ada polarisasi terus kondusif suasananya damai sejuk dan pemilunya menghasilkan yang berkualitas ini harus menjadi komitmen bersama tapi sekali lagi ketika Mas Adi menyampaikan ini sebuah transformasi politik dari PDIP mungkin juga iya setelah melakukan sebuah proses perenungan misalnya ketika menarik garis yang tegas tidak akan pernah bekerja sama dan sebagainya dan melakukan perenungan dan sebagainya akhirnya garis itu dibuka dan menurut saya juga ini ini langkah yang yang baik saja cuman sekali lagi cuman sekali lagi sikap untuk saling menghormati menghargai dan tidak saling mengganggu karena ini kan gini apa pertanyaan kan wajar saja kenapa baru sekarang karena kan hitungannya kan ini hitungannya kepemilu kalau kepemilu kan masih tujuh bulanan hitungan kependaftaran ini kan cuman beberapa bulan lagi nah dengan sekian proses yang lama dengan waktu hitungan bulan misalnya dalam konteks membangun hubungan yang strategis misalnya hubungan strategis nih saya katakan dalam konteks kepentingan masa depan bangsa ini satu hal yang penting apakah misalnya dalam waktu yang mepet ini sampai ke pendaptaran Oktober ini hanya semata-mata membangun sebuah hubungan yang taktis hubungan taktis itu apakah nanti bermuara pada kerjasama dan sebagainya sekali lagi itu hak masing-masing parpol tapi wajar kalau misalnya ada sebuah pertanyaan-pertanyaan ungkapan-ungkapan seperti itu dan itu pun terjadi juga misalnya ketika tiba-tiba misalnya partai Nasdem datang misalnya ke partai misalnya ke Golkar tiba-tiba datang ke Gerindra ada pertanyaan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan hal yang wajar juga jadi tergantung kita menyikapinya saja jadi sekali lagi Mas Timoti apa yang disampaikan oleh Pak Nursiwan Pak Adi itu sekali lagi hal yang biasa dan semua punya komitmen bagaimana pemilu ini berjalan dengan baik ini penting komitmen itu yang harusnya dikomitmen semua setuju Mas Adi kalau melihat bursa cawapresnya sendiri sebenarnya seberapa besar kemungkinan PDIP akan mengusung cawapres AHY melihat inilah kita melihat dari luar kalau saya tanya Pak Nus tentu belum ada jawabannya dari PDIP kita menanti juga dari PDIP tapi dengan bursa cawapres yang kita ketahui sekarang dengan elektabilitas yang mereka miliki dengan kondisi kedekatan dengan partai partai-partai yang mengusung calon presiden seberapa besar sih sebenarnya kemungkinan AHY akan didapuk menjadi cawapresnya Ganjar saya kira dua hal ya pertama dari segi PDIP yang bisa memutuskan secara aklamatif soal siapa kira-kira yang dianggap berhak untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo the one and only tentu saja berada di tangan Megawati Soekarno Putri setelah mendapatkan masukan dari begitu banyak kadar begitu banyak pengurus dan fungsionari partai-partai itu yang saya yakini sampai saat ini yang kedua dari segi Partai Demokrat jadi sekalipun misalnya ada AHY merupakan salah satu sosok yang masuk dalam radar yang potensial bisa mendampingi Ganjar Pranowo itu belum tentu Partai Demokrat akan otomatik akan menerima tawaran itu karena yang ditawarkan itu bukan posisi Cawapres tapi posisi-posisi yang lainnya itu yang seperti sedang dihitung betul apakah dalam penjajakan koalisi nanti atau kerjasama antara PDIP dan Demokrat itu betul apakah AHY akan dipindang atau tidak itu kan ingin dipastikan tapi luar itu mas yang saya lihat adalah ada kecenderungan Partai Demokrat itu kalau melihat iman politiknya saat ini mereka itu sangat kelihatan ingin berdampingan dengan Anies Baswedan dengan menyorongkan AHY sebagai calon wakil presiden yang kemungkinan bisa maju bersama di 2024 makanya tidak mengherankan ketika PDIP mengumumkan ada nama AHY ingin membentuk satu komunikasi politik bersama mereka menyebutkan bahwa ini adalah sebagai bentuk komunikasi politik tentu dengan menjunjung etika politik dan sadar betul posisi Partai Demokrat yang saat ini ada di Poros Perubahan the end of the day-nya bagi saya kemanakah Partai Demokrat akan berlabung kemanakah AHY akan memutuskan sikap politiknya tentu sesuai dengan kalkulasi politik yang menurut mereka jauh lebih menguntungkan kalau ada di Poros Perubahan tidak telah menguntungkan secara politik maka bukan tidak mungkin tawaran politik yang dibuka oleh PDIP ini juga akan dilik dan akan menjadi suatu hal yang begitu sering dipertimbangkan oleh Partai Demokrat Bagi Demokrat ada apa yang paling penting di 2024 itu bagaimana menyelamatkan Partai Demokrat plus menyelamatkan masa depan karir politik AHY tentu sebagai substitutur SBY di masa yang akan datang ini yang saya kira apakah Poros Perubahan atau Poros-Poros yang lain akan terus sustain itu sangat tergantung bagaimana proposal politiknya bisa diterima ataupun tidak bukan hanya Poros Perubahan siapa yang bisa menyangka bahwa PKB itu akan terus bersama Prabu Subianto karena beberapa waktu yang lalu kita mendengar bersama ketika Prabu Subianto dikaitkan dengan kemungkinan duet dengan Ganjar Pranowo misalnya Mohamim mengatakan berarti PKB akan out dan wassalam mencari partner baru soal kemungkinan bisa bekerjasama di 2004 itu artinya apa ketika tawaran-tawaran dan negosiasi politik itu mentok seperti yang ditawarkan oleh Demokrat misalnya kepada Anies kepada Nasdaq bukan tidak mungkin komunikasi itu akan terus meleleh sampai pada akhirnya pada satu kesimpulan bahwa kerjasama politik itu win-win solution tentu sesuai dengan proposal politik yang ditawarkan masing-masing PH jadi itulah kesimpulan saya sebelum ada Janur Kuning Melengkung secara definitif mampu mendaptarkan diri ke KPU secara bersama selama itu partai-partai politik ini pastinya akan membuka kerjasama politik masih sangat cair baik setidaknya kita melihat persahabatan tidak terbatas pada koalisi setidaknya itulah mungkin hal yang baik yang kita bisa lihat dari pertemuan yang direncanakan ini terima kasih banyak atas waktunya Pak Nus terima kasih terima kasih banyak atas waktunya dan juga Mas Adi salam sehat untuk Anda semua kita akan nantikan bagaimana hasil pertemuan antara Ahai dan Puan selamat pagi selamat pagi